Hai semuanya Assalamualaikum Selamat datang di channelnya saya teman-teman kali ini saya akan share cara saya masak ayam serundang kelapa yang enak simple dan tentunya praktis ya Nah ini bumbunya saya iris-iris terlebih dahulu kemudian nanti akan saya haluskan menggunakan blender ya bebas ya teman-teman kalau mau diulek juga silakan malah lebih bagus ya ini bumbunya terdiri dari satu batang cerai kemudian satu ruas jari jahe sejempol kaki lengkuas satu ruas jari kunyit 8 siung bawang merah 5 siung bawang putih 5 lembar daun jeruk 1 lembar daun salam ya daunannya nanti akan saya cempluk aja kemudian bumbunya akan saya haluskan saya tambahkan sedikit air ya Nah ini udah halus bagus ya teman-teman sekarang kita sisihkan terlebih dahulu selanjutnya ini ayamnya sebanyak satu kilo udah saya sisi bersih kemudian saya peraskan sama jeruk nipis ya kemudian ini ada setengah butir kelapa yang udah diparutkan selanjutnya ini saya udah siapkan wajan saya akan masukkan ayamnya terlebih dahulu ya teman-teman ini ayamnya saya masukkan di freezer sebelumnya ya padahal semalam itu udah saya keluarkan di freezer udah saya turunkan killer ya teman-teman tapi masih beku nggak papa karena ini udah saya bilas juga udah saya cuci sebelumnya ya Nah ini kita masukkan semuanya bumbu yang udah dihaluskan tadi kelapa parutnya dan bumbu cemplungannya seperti daun salam sama daun jeruknya kemudian saya tambahkan setengah sendok teh lada bubuk 2 sendok teh ketumbar bubuk 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk atau kaldu jamur ya sekarang saya akan masukkan air secukupnya ini kira-kira airnya 500-600 mili ya teman-teman kita hidupkan kompornya kita masak sampai airnya itu menyusut ya Nah ini airnya udah menyusut ya udah cukup seperti ini sekarang kompornya akan saya matikan kemudian ayamnya akan saya tiriskan ya teman-teman bumbunya juga seperti daun salam kemudian daun jeruk kita keluarkan atau kita buangkan selanjutnya bumbunya ini jangan dibuang nanti akan saya sarinkan ya Nah ini bisa juga dijadikan stok ya teman-teman bisa bisa disimpan di chiller ya Nah ini bumbunya saya saring seperti ini ya teman-teman sambil di tekan-tekan ini harus benar-benar kering supaya nanti kita menggorengnya itu lebih gampang dan lebih cepat garingnya ya Nah ini udah selesai ya sekarang akan saya sisihkan terlebih dahulu selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya ini saya akan goreng terlebih dahulu bumbu yang udah disaringkan tadi ya teman-teman ini minyaknya agak kurang ini akan saya tambahkan sedikit lagi ya nah ini tetap diaduk-aduk sampai warnanya agak kecoklatan jangan ditinggal-tinggal ya Nah ini udah agak kecoklatan ya teman-teman apinya dikecilkan aja supaya enggak gosong tetap diaduk-aduk ini udah matang sekarang kita matikan kompornya kemudian akan saya tiriskan ya ini harus benar-benar ditiriskan karena ini banyak mengandung minyaknya ya teman-teman nah ini minyaknya udah saya saring kemudian saya tambahkan lagi minyaknya saya akan goreng ayamnya ya ini akan saya goreng sampai warnanya agak kecoklatan aja nah ini udah agak kecoklatan ya teman-teman tandanya udah matang silahkan kalau mau lebih garing bisa digorengkan lebih lama lagi ini udah cukup menurut saya sekarang akan saya angkat dan tiriskan ya Oke ini dia teman-teman ayam seruntengnya udah jadi udah siap kita sajikan ya Selamat mencoba terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai semoga video ini bermanfaat bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya sampai ketemu di video selanjutnya bye bye bye